Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mitra Ailing 5 menit lagi kita akan undang Dr. Nuka untuk bergabung dengan kita pada siang hari ini Nah sebelumnya perkenalkan saya Tiara yang akan menemani Mitra Ailing untuk ngobrol sama Dr. Nuka Yang bertepatan memperingati World Side Day atau hari penglihatan sedunia Yang diperingati setiap hari Kamis di Minggu ke 2 Oktober Yang bertepatan pada 13 Oktober 2022 Maka dari itu di Live IG siang hari ini kita akan bahas tentang sehatnya mata karena rutin periksa Nah disini kita akan bahas tentang betapa pentingnya Gimana sih pentingnya periksa mata untuk kita seperti itu Nah karena seperti yang kita tahu semakin cepat kita tahu penyakit kita, penyakit mata kita Kita bisa hindari atau kita bisa hindari atau mencegah adanya penyakit katarat, glukoma, infeksi mata merah dan lain-lain Nah sebagai informasi ya teman-teman Ailing Group ini memiliki poli mata yang tersebar di beberapa wilayah Dimana salah satunya adalah tempat praktek dari Dr. Nuka Erlina Mayasari Spesialis Mata di Poli Mata RSI Hasana Muhammadiyah Kota Mojokerto, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto No. 26-28 di Samatan Magersari, Kota Mojokerto Nah yang sudah hadir dari mana saja nih kalau boleh tahu Boleh di komen ya, maksudnya disebutkan daerahnya di komen-komen di live IG kali ini Nah kita langsung saja untuk pindah Dr. Nuka ya Halo selamat siang Dr. Nuka Halo selamat siang Mbak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Dr. Nuka, kabarnya baik ya dok ya Baik, alhamdulillah Gimana Mbak Esti kabarnya Bagus Udah bagus dok, suara saya juga udah jelas ya dok ya Udah, suara aku udah kedengeran gak mbak Udah, udah jelas ya Oke Oke, kita akan nyapa dulu Mika Ailing ya dok ya Dari Mika Ailing ini yang tempat tinggalnya di Mojokerto Udah pernah periksa Dr. Nuka belum ya Udah pernah deh kayaknya Kalau periksa di RSI Hasana Depannya di Polimata pasti ketemu Dr. Nuka kan Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih Sama kepada Mika Ailing yang sudah join live IG pada siang hari ini Nah, kalau misalnya kalian yang udah join ini mau bertanya sama Dr. Nuka Silahkan langsung kasih pertanyaan di kolom komentar Nanti insya Allah akan dijawab Dr. Nuka secara langsung Terus aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya di komentar, story dan DM Dan nanti akan dijawab juga sama Dr. Nuka setelah penjelasin ya Oke, Dr. Nuka langsung aja ya Pada momen website day ini Kita akan dijelaskan sama Dr. Nuka terkait pentingnya periksa mata Silahkan Dr. Nuka Menyarankan untuk kita kontrol rutin ya Untuk kesehatan gigi dan mulut Kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun sekali Sama seperti mata pun juga seperti itu sebetulnya Sebaiknya teman-teman Gak hanya yang orang tua saja Kita pun anak-anak, remaja pun juga sebaiknya Memeriksakan atau kontrol mata rutin setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali Kalau gak bisa 6 bulan gak apa-apa 1 tahun sekali Yang penting dalam 1 tahun sebenarnya pernah minimal 1 kali ke dokter mata untuk memeriksakan matanya Nah, kenapa sih kita tuh harus periksa mata rutin yang pertama Untuk mengetahui kondisi mata terkini Kadang-kadang kita kayaknya gak ada keluhan Tapi ternyata pada saat diperiksa ternyata Oh ada benda asing yang nempel di kurnianya Karena misalnya pas saat bergendara Dia gak pakai helm teropong Jadi gak ditutup seperti itu Dia gak kerasa Entah ada benda asingnya Dan itu kan harus diambil Karena kalau terus-menerus disitu Akan menyebabkan peradangan Seperti itu Itu yang pertama Jadi agar mengetahui kondisi mata kita terkini Kemudian yang kedua Yaitu untuk mengetahui keluhan di mata Dan sekaligus untuk mendapat penanganan yang tepat Yang lebih awal Karena apabila didapatkan kelainan mata lebih dini Kalau kita deteksinya lebih dini Otomatis untuk penanganan yang lebih awal Itu akan bisa tertangani dengan tepat ya Lebih cepat, lebih baik Kemudian yang ketiga yaitu Himbawan untuk periksa mata rutin Seperti yang saya bilang tadi 6 bulan sampai 1 tahun Biasanya pada anak-anak terutama Yang baru pakai kacamata Nah biasanya Ini kan sekarang kan pakai gadget ya Jadi sejak sebelum covid pun Sejak sebelum ada daring pun Anak-anak itu sudah mulai Pegang gadget Yang lebih lama daripada dulu Kalau dulu kan mainannya di luar ya mbak Main layang-layang Main Ya segala macam yang Main sepak bola Sekarang kan anak-anak Iburannya kan memang HP ya Dia pakai game online seperti itu Dan itu biasanya bisa berjam-jam Dalam satu hari mereka pasti menghabiskan Waktu mungkin bisa sampai 6 jam Nah padahal itu nggak bagus juga ya Untuk kesehatan mata Otomatis datangnya minus Itu juga lebih cepat di mata Jadi itu perlunya kita periksa mata 6 bulan sekali Jadi orang tuanya sebaiknya juga Membawa kontrol anaknya Kemudian Siapa aja sih yang perlu Periksa rutin Ke dokter mata Yaitu pasti dengan orang Dengan keluhan di matanya ya Keluhan di mata itu banyak banget Bisa kabur Bisa Nyeri Merah Ngetel Ngeres Seperti itu Dengan keluhan mata Apapun itu Itu bisa Periksa ke dokter mata Kemudian yang kedua Yaitu Orang dengan Riwayat keluarga Yang punya penyakit mata Misalnya ada Sakit mata Glukoma Atau misalnya Punya Kelainan Rabun senja Nah itu Sebaiknya Sejak dini Mereka Keluarganya Juga Memeriksakan Ke dokter mata Kemudian yang ketiga Yaitu Yang harus Lebih rajin Beriksa rutin Yaitu Orang dengan Penyakit penyerta Penyakit penyerta Di sini yang dimaksud Adalah penyakit Seperti diabetes Melitus Atau kencing manis Dan darah tinggi Karena Kedua penyakit ini Biasanya Pada orang-orang Biasanya lansia ya Biasanya dengan Penyakit penyerta Dua penyakit penyerta ini Biasanya juga Akan menimbulkan Komplikasi Salah satunya Pada Saraf mata Nah itu juga Bikin keluhan Kabur Jadi orang dengan Penyakit penyerta Seperti kencing manis Maupun darah tinggi Itu sebaiknya memang Rutin periksa Ke dokter mata Jadi jangan sampai Datang Sudah dalam kondisi Yang sudah kasep Bahasa Jawanya kasep Jadi sudah terlambat Nah seperti itu Jadi lebih cepat Lebih baik Kemudian Kalau tahapan Pemeriksaan mata rutin Itu yang seperti apa sih Yang pertama Pasti kita akan Memeriksa Tajam penglihatan Pasien Tajam penglihatan Yang kita periksa Itu satu Mata dulu ya Jadi satu-satu Tidak langsung Dua gini Jadi mata kanan Kita periksa sendiri Mata kiri Kita periksa sendiri Kadang orang itu Tidak menyadari Bahwa matanya Yang satunya Itu lebih kabur Daripada mata sebelahnya Karena kita Memang terbiasa Melihat dengan Dua mata Nah Biasanya kadang-kadang Baru ketahuannya Setelah periksa Ke dokter mata Oh ternyata yang Kanan Misalnya nilainya Nol Kacamatanya Ukurannya nol Yang kiri Ternyata Minusnya banyak nih Jadi timpang Nah selama ini Kalau lihat Hanya Dibantu dengan Dia tidak Kerasa kabur Karena yang mata satunya Masih baik Nah yang seperti Seperti itulah Yang kita Jegah tangkali Supaya bisa Cepat ditolong Seperti itu Jadi yang pertama Tahapan pemeriksaan rutinnya Yaitu cek tajam Penglihatan Kemudian yang kedua Kita akan periksa Segmen anterior Segmen anterior itu adalah Kondisi Mata bagian depan Jadi mulai Kelopak mata Kornea Selakut mata Kemudian lensa Dan selakut pelangi Atau yang coklat-coklat ini Namanya iris Manik mata Atau pupil Itu akan kita periksa Setelah kita periksa semua Apabila tidak ada infeksi Kita periksa lanjut Dengan tekanan bola mata Apakah tekanan bola matanya Normal atau tidak Kalau tekanan bola mata normal Kita bisa lihat Ke belakang lagi Yaitu Saraf mata Saraf matanya bagaimana Normal atau tidak Ada kelainan atau tidak Seperti itu Apabila Diputuhkan Pemeriksaan yang lebih lanjut Misalnya Kita curiga nih Ada katarak Atau curiga ada glukoma Atau curiga ada sesuatu Di saraf mata Kita bisa lakukan Pemeriksaan tambahan Jadi Manik mata Kita tetesi Tujuannya untuk Melebarkan manik mata Supaya nanti Lebih lebar manik matanya Supaya kita bisa lihat Lensanya ada kataraknya Apa enggak Kemudian saraf matanya Ada komplikasi diari diapit Apa enggak Ada perdaraan atau tidak Seperti itu Kan seperti itu sih mbak Oke 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 Teman-teman yang Tadi tanya di Apa di Apa namanya Di komen Tentang info Loh ter nanti mungkin bisa update Informasinya di story Jadi Teman-teman Cek Apa namanya Follow ID-nya Biar nanti Tahu update tanya Seperti itu ya Oke dokter Kita langsung ke pertanyaannya aja ya Karena memang Sudah ada pertanyaan yang masuk Ini dari Ed Ruisa Dokter Menurut Medis matanya Tidak bisa sebut Tapi obat herbal Kok katanya Bisa ya dok ya Mohon pencerahannya dok Terkait Obat herbal ini dok Oke Terima kasih Iya Memang jadi banyak ya Obat-obatan Herbal yang Dijual bebas Sebetulnya Memang kami Dari Perdami Jadi perhimpunan dokter Ahli mata Indonesia Memang Tidak pernah Menyarankan Untuk Pemberian obat Tetes herbal Yang pertama Karena Itu belum Diteliti Secara Uji klinis ya Mbak ya Jadi Lebih baik Dan lebih amannya Memang Memakai obat Tetes sesuai Dengan persepan Dokter spesialis mata Karena kita juga Tidak tahu Obat herbal itu Kandungannya Yang di dalam itu Apa saja Ada campurannya Apa Apakah ada Kandungan lain Yang Malah Nanti Pemakaian jangka panjang Akan Lebih menimbulkan Atau Membahayakan Untuk mata Kedepannya Nah itu juga Berbahaya Oke Jadi dari Ketruisa tadi Mendingan Risar dulu Ke dokter Terus Lebih baik Itu Terus Dokter Karena memang Dari herbal itu Belum ada Uji klinisnya Takutnya Tambah Tambah Menambah Komplikasi Jadi Jadi Pasien yang Misalnya Biasanya Orang-orang Tua Orang-orang Di desa Jadi mereka Biasanya Habis Kena Rasanya Ngeres Ganjel Terus Malah Direndam Dengan air Sirih Nah itu Malah Bahaya Karena Biasanya Rendaman air sirih pun Itu juga Tidak steril Banyak kumannya Jadi sehingga Malah Memperburuk Kondisi Korneanya Tambah Kabur Tambah Merah Tambah Cokot-cokot Jadi datang ke kita Dalam kondisi Sudah Kornea Sudah Luka Seperti itu Jadi sebaiknya Memang Kalau ada Keluhan mata Sedikit aja Sebaiknya Segera Periksa Ke dokter mata Jadi teman-teman Mitra Elin Dikatur ya Kemudian Lanjut lagi Dari Adotik Hartanti Dokter Butawarna Apakah Juga Harus Periksa Putin Kalau Anak TK Apakah Sudah Bisa Dideteksi Butawarnanya Baik Kalau Untuk Butawarna Mungkin Tidak Perlu Kontrol Yang Seminggu Sekali Sebulan Sekali Mungkin Tidak Perlu Tapi Yang Lebih Penting Adalah Yang Satu Sudara Kandung Dengan Dia Lebih Baik Diperiksakan Karena Kita Untuk Screening Apakah Sudaranya Juga Ada Atau Keturunannya Juga Ada Butawarna Apa Tidak Satu Itu Pertanyaan Kedua Apakah Anak TK Bisa Diperiksa Butawarna Bisa Apabila Apabila Si Anak Tadi Sudah Mengenal Angka Karena Biasanya Yang Di Dokter Mata Itu Biasanya Kebanyakan Tes Butawarnanya Itu Berupa Angka Jadi Selama Anaknya Sudah Mengerti Dan Paham Ini Kelihatan Enggak Yang kamu Lihat Ini Angka Berapa Kalau Dia Sudah Mengenal Angka 1-10 Insya Allah Bisa Berarti Memang Kalau Tes Butawarna Itu Memang Harus Ada Mengenal Angka Dulu Ya Sebaiknya Memang Sudah Tahu Angka Jadi Kalau Anak Bayi Gak Bisa Jadi Bayi Batita Kayaknya Juga Belum Kayaknya Kalau TK Sudah Kenal Angka 1-10 Kayaknya Bisa Oke Untuk Teman-teman Dan Mitra Ailing Ini Saya Informasikan Bahwasannya Ailing Hospital Partai Memiliki Fasilitas Teknologi Pemeriksaan Mata Yang lengkap Jadi Tidak Perlu Khawatir Untuk Pemeriksaan Mata Rutin Sangat Memadai Di Ailing Hospital Partai Kemudian Bagi Mitra Ailing Mendapatkan Operasi Katarat Premium Partner Termasuk RFI Hosana Ada Operasi Katarat Teko Yaitu Leser Dengan Proses Cepat Dan 4 Pajah Oke Dokter Kita Lanjut Lagi Apa Bisa Luaranya Putus-putus Mbak Halo 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 Ya Ya Udah Oke Dokter Dari Etnipia Hoki Dokter Kalau Triksa Mata Biasa Apakah Bisa Mencegah Penyakit Hulukoma Ya Dokter Karena Keluarga Saya Beberapa Mengalami Ini Nah Ini Bagus Banget Ya Pertanyaannya Kalau Misalnya Seseorang Sudah Mengetahui Keluarganya Orang Tuanya Nenek Atau Kakeknya Itu Sudah Ada Glukoma Memang Sebaiknya Keluarga Sekandung Sebaiknya Semuanya Sebaiknya Screening Screening Mata Jadi Nanti Waktu Pada Saat Sudah Di Dokter Mata Nanti Harus Cerita Dok Keluarga Saya Ada Yang Glukoma Saya Takut Kalau Saya Ada Glukomanya Mungkin Bisa Tolong Diperiksa Bisa Kita Periksa Di Dokter Mata Kita Nanti Akan Diperiksa Yang Saya Tadi Bilang Jadi Mulai Bisa Dilihat Dilihat Nanti Sudah Mulai Ada Tanda Glukoma Atau Tidak Itu Bisa Di Periksa Mbak Jadi Lebih Baik Itu Ya Terus Dulu Biar Tau Biar Bisa Menjegah Itu Adanya Di Lata Ya Betul Karena Kalau Sudah Ada Atau Dicurigai Gambaran Saraf Matanya Sudah Seperti Glukoma Memang Lebih Cepat Dan Lebih Baik Untuk Segera Dikasih Obat Jadi Obat Itu Tuju Untuk Mempertahankan Jangan Sampai Terjadi Kerusakan Yang Lebih Parah Jadi Memang Lebih Cepat Lebih Baik Lanjut Lagi Dok Dari Itra 77 Dokter Anak Saya Minus 7 Usia 9 Tahun Tapi Tidak Nyaman Menggunakan Kacamata Dokter Apakah Bisa Disembuhkan Biar Bisa Tanpa Kacamata Dokter Karena Kasian Tidak Maksimal Sekolah Terima kasih Ini tadi Umurnya Berapa 7 Ya 9 Tahun Baik Memang Kalau Umur Jadi gini Kalau Kelainan Kacamata Karena Minus Seperti Itu Kalau Ingin Menghilangkan Minusnya Bisa Dengan Lasik Namun Lasik Ini Baru Bisa Dilakukan Pada Pasien Usia Sekitar 18 Sampai 20 Tahun Kenapa Karena Harapannya Di umur-umur 18 20 Tahun Itu Nilai Refraksinya Jadi Angka minus Silindernya Itu Sudah Berhenti Nah Kalau Masih Umur 9 Tahun Dia Masih Masih Tumbuh Kembang Jadi Badannya Ikut Tumbuh Modet Molor Gula Matanya Pun Ikut Molor Masih Tumbuh Dan Berkembang Jadi Pasti Masih Ada Perkembangan Atau Perubahan Dari Nilai Refraksi Jadi Minusnya Masih Akan Nambah Terus Cuma Nanti Pada 18 Sampai 20 Tahun Sekitar Itu Minimal Itu Umur Yang Bisa Dilakukan Tindakan Lasik Jadi Lasik Itu Untuk Mengurangi Bahkan Menghilangkan Minus Umur 18 20 Tahun Kalau Umur 9 Tahun Memang Pilihannya Hanya Kacamata Dan Lensa Kontak Boleh Pakai Lensa Kontak Asal Satu Anak Sudah Mengerti Maksudnya Dia Bisa Memelihara Maksudnya Kebersihannya Dari Tangannya Juga Pemeliharaan Lensa Kontaknya Juga Itu Juga Harus Kita Edukasi Tapi Kalau Misalnya Anak Tidak Bisa Memang Mau Tidak Mau Sebaiknya Sampai Saat Ini Pun Memang Tidak Ada Obat Tetes Atau Obat Minum Yang Bisa Digunakan Untuk Menghilangkan Minus Kadang Orang Tua Dengan Anak Yang Minus Banyak Memang Sering Tanya Kami Dengan Pertanyaan Seperti Itu Dok Ini Bisa Sembuh Tidak Nah Kelainan Refraksi Atau Kacamata Ini Bukan Penyakit Jadi Bukan Seperti Sakit Flu Sakit Covid Sembuh Terus Sudah Tidak Datang Lagi Enggak Seperti Itu Jadi Kelainan Kacamata Ini Atau Kelainan Refraksi Ini Sama Seperti Kayak Rambut Orang Kan Ada Yang Diciptakan Rambutnya Lurus Ada Yang Diciptakan Rambutnya Keriting Orang Keriting Walaupun Kita Smoothing Di Rebonding Pasti Nanti Rambut Yang Tubuh Kan Akan Keriting Lagi Nah Sama Seperti Itu Kalau Matapun Juga Seperti Itu Kelainan Minus Maupun Selinder Juga Seperti Itu Jadi Ini Bukan Penyakit Tapi Ini Kelainan Refraksi Jadi Tidak Apa Memang Mereka Ini Perlu Alat Bantu Yang Namanya Kacamata Maupun Lensa Kontak Atau Bedah Refraksi Yaitu Lasik Maupun Smile Tapi Bedah Refraksi Itu Sendiri Baru Bisa Dilakukan Pada Saat Pasien Umur 18 Tahun Atau 20 Tahun Seperti Itu Jadi Memang Kalau Misalnya Sudah Minus Ada Baiknya Mungkin Pakai Kacamata Soalnya Kan Minus Maksudnya Bisa Bertambah Atau Mungkin Bisa Stagnet Maksudnya Kalau Bisa Stagnet Apa Bisa Dicegla Lagi Jadi Gini Kalau Untuk Usia Masih 9 Tahun 9 Tahun Masih Betul Masa Pertumbuhan Kita Anak Masih Bisa Nambah Tinggi Kalau Dia Jadi Orang Yang Minus Itu Bula Matanya Lebih Lonjong Daripada Orang Normal Sekarang Aja Dia Sudah Minus Bula Matanya Lebih Lonjong Daripada Orang Normal Pada Saat Dia Berkembang Bula Matanya Kan Ikut Nambah Panjang Karena Bula Mata Ikut Nambah Panjang Biasanya Minus Nambah Nambah Itu Seberapa Cepat Atau Seberapa Banyak Itu Juga Tergantung Dari Kebiasaan Dia Setelah Tumbuh Kembang Itu Kebiasaan Dia Apakah Dia Lihat Gadgetnya Itu Sering Sering Karena Dengan Kita Screen Time Atau Lihat Gadget Lebih Dari Satu Setengah Sampai Dua Jam Perhari Itu Akan Mempercepat Datangnya Minus Daripada Orang Yang Jarang Lihat HP Atau Lebih Banyak Kerja Di Lapangan Itu Beda Banget Jadi Anak Dengan Screen Time Yang Lebih Banyak Lebih Lama Itu Akan Minus Datangnya Lebih Cepat Seperti Itu Jadi Memang Faktornya Selain Dari Tumbuh Kembang Itu Sendiri Jadi Bola Mata Kan Juga Ikut Modet Selain Itu Dipengaruhi Oleh Faktor Kebiasaan Atau Lingkungan Dia Jadi Kalau Misalnya Dia Gadgetan Terus Itu Pasti Minusnya Lebih Nambah Lebih Cepat Dan Lebih Banyak Seperti Itu Tapi Bagaimanapun Juga Sekali Ditemukan Ada Kelainan Kacamata Lebih Baik Harus Dipakai Karena Supaya Tidak Terjadi Amblyopia Atau Mata Malas Jadi Mata Malas Atau Amblyopia Itu Adalah Kita Tidak Ketemu Kelainan Lain Selain Kelainan Kacamata Atau Kelainan Refraksi Jadi Dia Sudah Dikoreksi Ukuran Terbaiknya Tapi Dia Tidak Bisa Lihat Buruf Paling Kecil Tidak Bisa 100% Itu Namanya Amblyopia Orang Yang Harusnya Pakai Kacamata Kalau Dia Tidak Dipakaikan Selama Bertahun Tahun Kemudian Nanti Dia Pada Saat Besar Atau Dewasa Dia Memutuskan Sudahlah Aku Pakai Aja Nah Di saat Dia Baru Pakai Umur 20 Yang Harusnya Dia Pakainya Misalnya Umur 5 Atau 6 Tahun Dia Mungkin Sudah Terjadi Amblyopia Karena Sayang Dari Range 15 Tahun Itu Dia Tidak Pakai Kacamata Saraf Matanya Itu Tidak Terbiasa Lihat Ukuran-ukuran Yang Sungguhnya Jadi Memang Sedini Mungkin Kalau Misalnya Ada Putra-putrinya Yang Ada Keluhan Kabur Jangan Dianggap Aduh Ini Paling Anakku Pengen Gaya-gayaan Aja Pakai Kacamata Oh Jangan Jadi Memang Kalau Dia Ada Keluhan Kabur Ya Memang Berarti Dia Kabur Harus Segera Diperiksa Ke Dokter Mata Supaya Segera Bisa Ditangani Dengan Cepat Dan Tepat Seperti Itu Pentingnya Untuk Periksa Mata Cek Rutin Betul Karena Kadang Ada Saya pernah Dapet Pasien Kayak Gitu Mbak Jadi Datang Pas Kelas 3 SD Sebetulnya Sejak Kelas 2 SD Dia Sudah Bilang Ke Mamanya Kalau Kabur Ibunya Sendiri Yang Bilang Saya Kira Ini Dok Ini Anak Ini Ini Belum Covid Padahal Saya Kira Ini Paling Pengen Gaya-gayaan Aja Pengen Pakai Kacamata Buat Gaya-gayaan Aja Waduh Bu Sayang Banget Jadi Memang Dari Sejak Setahun Yang Lalu Memang Sebetulnya Dia Sudah Ada Keluhan Kabur Seperti Itu Jadi Pokoknya Jangan Ngeremehin Kalau Ada Keluhan Di Mata Untuk Para Orang Tua Di Mitra Mitra Ilung Betapa Pentingnya Misalnya Ada Sekali Anaknya Bilang Aduh Mama Aku Ini Kabur Kayaknya Udah Langsung Aja Periksa Ke Dokter Maksud Bisa Kabur Bisa Pusing Bisa Lelah Kadang-kadang Keluhannya Jadi Nggak Mesti Kabur Kadang Mereka Pusing Pusing Karena Dia Akomodasi Terus Jadi Dia Kalau Mau Lihat Papan Gini Mengernyitkan Dahi Dan Menyipitkan Mata Supaya Dia Bisa Memfokuskan Tulisan Di Papan Nah Kalau Kayak Gitu Memang Tanda-tandanya Dia Memang Harus Pakai Kacamata Seperti Itu Lanjut Lagi Dari Ad Setelah Operasi Katara Kalau Misalnya Setelah Operasi Katara Harus Periksa Berapa Kali Dalam Setahun Karena Beberapa Kali Orang Tua Habis Operasi Katara Mengeluh Kabur Padahal Sudah 6 Tahun Operasi Baik Terima Kasih Kalau Habis Operasi Katara Kontrolnya Jadi Gini Misal Hari Ini Operasi Besok Hari Pertama Setelah Operasi Kontrol Kemudian Kontrol Lagi Satu Minggu Setelah Operasi Kemudian Satu Bulan Nanti Setelah Itu Pasien Bisa Bisa Kontrol Lagi Kalau Ada Keluhan Kalau Misalnya Operasi Kataraknya Sudah Lama Tapi Ada Keluhan Kabur Ya Sebaiknya Segera Kontrol Mungkin Ada Sesuatu Di Matanya Misal Ada Kekeruhan Di Lensa Tanamnya Atau Mungkin Ada Kelainan Lain Di Saraf Matanya Mungkin Bapak Atau Ibunya Yang Habis Operasi Mungkin Ada Diabet Atau Ada Darah Tinggi Mungkin Sudah Masalah Tapi Ternyata Yang Bermasalah Adalah Saraf Matanya Seperti Itu Jadi Memang Kalau Ada Keluhan Memang Sebaiknya Di Periksakan Untuk Mengingatkan Lagi Untuk Teman-teman Mitra Ini Mungkin Ada Pertanyaan Langsung Aja Cet Di kolom Cetnya Nanti Atang Saya Sampaikan Ke Dokter Nuka Biar Dijawab Langsung Sama Dokter Nuka Kemudian Juga Mengingatkan Sama Mitra Eiling Bawasanya Bawasanya Mitra Eiling Hospital Partnya Ada Dimana Salah Satunya Di RSI Hasana Jadi Kalau Mau Piksa Mata Langsung Aja Ke RSI Hasana Atau Kalau Enggak Follow ID Polimata RSI Hasana Nanti Tahu Jadwal Dokter Nuka Sampai Dokter Lanjut Lagi Pertanyaannya Dari Atrina Jua Halo Dokter Ijin Bertanya Nutrisi Seperti Apa Yang Bisa Dikonsumsi Saat Muda Agar Di Isi Halansia Mata Tetap Sehat Ya Dokter Oke Terima Kasih Kalau Nutrisi Apa Aja Boleh Ya Mbak Terutama Yang Mengandung Antioxidan Jadi Biasanya Yang Mengandung Antioxidan Tinggi Itu Ada Di Buah Buahan Dan Sayur Sayuran Memang Bener Ya Kalau Kata Orang Tua Kita Dulu Ya Ayo Harus Banyak Makan Sayur Sama Buah Sebetulnya Tujuannya Selain Mereka Mengandung Serat Untuk Pencernaan Mereka Juga Baik Untuk Kulit Untuk Kesehatan Mata Dan Lain Karena Kandungan Antioxidannya Yang Cukup Tinggi Sayur Dan Buah Apa 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 Boleh Yang Warna Merah Warna Hijau Boleh Jadi Apapun Itu Kalau Misalnya Sudah Ada Penyakit Penyerta Seperti Kencing Manis Nah Itu Memang Harus Membatasi Makanan Yang Manis Manis Kalau Misalnya Ada Kolesterol Yang Tinggi Atau Ada Darah Tinggi Mungkin Harus Membatasi Makanan Yang Asin Asin Membatasi Goreng Gorengan Seperti Itu Yang Jelas Memang Sayur Dan Buah Itu Penting Untuk Kesehatan Mata Cuman Disini Harus Dipahami Bahwa Orang Biasanya Salah Mengartikan Dengan Dok Anak Saya Sudah Saya Kasih Jus Wortel Terus Setiap Hari Tapi Kok Minus Nambah Sebetulnya Jus Wortel Itu Tidak ada Hubungannya Dengan Bisa Mengurangi Minus Atau Ukuran Kacamata Yang Seperti Saya Jelaskan Tadi Jadi Yang Mempengaruhi Ukuran Kacamata Itu Adalah Tumbuh Kembang Dari Si Anak Dan Faktor Kebiasaan Lihat Gadget Atau Screen Timenya Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Makanan Disorder Bagus Itu Untuk Seraf Matanya Tapi Bukan Untuk Tidak Bisa Untuk Mengurangi Minus Ataupun Silinder Oke Dokter Ini Kayaknya Pertanyaan Terakhir Karena Terhalang Oleh Waktu Dari Adjun Ilma Dokter Anak Anak Yang Menderita Mata Malas Apakah Bisa Dilihat Perbedaannya Secara Fisik Atau Harus Piksa Langsung Dok Baik Kalau Mata Malas Maupun Amblyopia Tadi Jadi Memang Dari Depan Memang Tidak Ada Apa-apa Mbak Jadi Matanya Tenang Putih Seperti Biasa Seperti Mata Normal Atau Sehat Seperti Biasa Baru Tahu Kalau Diperiksa Di Dokter Mata Jadi Di Pemeriksaan Kita Untuk Tajam Penglihatan Itu Kan Ada Huruf-huruf Ya Ada Yang Dari Besar Sampai Kecil Nanti Kalau Misalnya Dia Berhenti Dari Garis Yang Mana Kemudian Kita Perbaiki Dengan Ukuran Kacamata Kalau Ukuran Kacamatanya Sudah Mentok Tidak Bisa Maju Lagi Dan Tidak Didapatkan Kelainan Apa-apa Di Mata Itu Artinya Dia Berita Yang Amblyopia Atau Mata Malas Jadi Memang Kalau Tadi Pertanyaannya Bisa Dibedakan Enggak Atau Bisa Dilihat Enggak Dari Luar Memang Tidak Bisa Memang Harus Dipereksa Ke Dokter Spesialis Mata Oke Oke Dokter Nurke Saya Mau Mengucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Dokter Nurke Karena Sudah Berbagi Informasi Pada Siang Hari ini Informasi Banyak Banyak Dari Mitra Aylin Sudah Terlampau Jelas Gimana Pentingnya Periksa Mata Rutin Untuk Mendeteksi Klainan Atau Penyakit Mata Semungkin Jadi Kalau Teman-teman Mitra Aylin Itu Harus Tahu Gimana Seberapa Pentingnya Untuk Rutin Periksa Mata Biar Tahu Kalau Ada Klainan Atau Penyakit Mata Yang Mungkin Kita Juga Tahu Apa Namanya Gejalannya Jadinya Kita Bisa Mencegahnya Segini Mungkin Kayak Itu Kemudian Bila Mitra Aylin Atau Bahkan Kerabat Yang Mengalami Keluan Mata Maka Bisa Sudah Memerisakan Diri Agar Lebih Cepat Mendapat Penanganannya Teman-teman Dari Mojokerto Juga Bisa Perisah Mata Rutin Di Polimata Aylin Hospital Partner Tepatnya Di Polimata RSI Haslam Mojokerto Lokasinya Di Jalan Hos Cokraminoto Nomor 26 Sampai 28 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Teman-teman Nantikan ID Left Ending Group Bersama Dokter-dokter Mata Lainnya Tentunya Dengan Topik Kesehatan Mata Yang Berbeda Jangan Lupa Untuk Menjaga Kesehatan Mata Karena Obat Mata Sesungguhnya Adalah Periksa Mata Muin Untuk Menjaga Sehidu Mungkin Dengan Penanganan Tepat Dan Secepat Mungkin Oke Dokter Nuka Terima Kasih Atas Waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh